Intro Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Puji Tuhan Dan pada pagi hari ini mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan Mari Bapak Ibu bersama-sama Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami pulih kembali bersama-sama Datang kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan Dan bersama-sama pula kami belajar akan firman-Mu Supaya dalam hidup kami senang tiasa dipenuhi oleh kebenaran Tuhan Terima kasih, tenangkan dan terdukan hati dan pikiran kami Biarlah Tuhan Engkau menjama, Engkau mengurapi setiap kami Tuhan Sehingga dalam pembacaan firman-Mu ini Tuhan Kami boleh sungguh-sungguh dikuatkan Tuhan Yesus Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, Haleluya, Amin Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan pada pagi hari ini Bacaan kita terambil di dalam kitab bilangan Kitab bilangan 12 Haleluya, kitab bilangan 12 ayat pertama sampai ke 16 Tetapi tidak kesemuanya kita baca Ada beberapa saja yang kita baca Tetapi terambil di dalam kitab bilangan 12 ayat 1 sampai ke 16 Dan pada pagi hari ini saya akan memberikan judul yaitu Pemberontakan Sesuai dengan tema di dalam bacaan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan dengan bergulirnya Pemerintahan sekarang ini Dan pemilu sudah berjalan dengan lancar Puji Tuhan Ada Paslon 2 Yang memenangkan Ataupun Paslon 2 yang merebut Nilai Angka Yang paling tertinggi di antara Paslon 1 dan 2 Di dalam kemenangan Paslon 2 itu Tentu Ada yang masih setuju Dan tentu ada yang Belum bisa menerima kekalahan itu Mereka mulai demo Lengsarkan Jokowi Turunkan Bahwa Jokowi tidak bisa lagi menjadi Presiden yang sekarang ini Yang akan diganti oleh Pasangan Paslon 2 Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Di dalam bacaan kita Kitabilangan 12 ini Kita melihat bagaimana Si Miriam dan Harun ini Yang sudah mengikuti Musa Mengikut Musa Dalam memimpin bangsa Israel Dan waktu Musa Mengambil seorang pendamping Atau mengambil seorang istri Yaitu si Pora Mulailah Miriam ini Bisik sana Bisik sini Bisik sana Bisik sini Bisik situ Cari orang yang mau diajak Bisik-bisik Ayat pertama mengatakan Miriam serta Harun Mengatai Mengatai Musa Berkenaan dengan Perempuan Kus Yang diambilnya Sebab memang Ia telah mengambil Seorang perempuan Kus Perempuan Kus ini Tentu Adalah keturunan dari Nabi Nuh Dari putra yang Keberapa Begitu ya Nabi Nuh Nah Mereka ini Tidak suka dengan Perempuan Kus ini Ya Kus ini kan Salah satu bagian dari Median Orang-orang Median itu Mereka tidak suka Apalagi sih Miriam Sehingga mereka Mengajak Musa untuk Mengatangatai Atau ngomongin Atau gosipin Tentang si Musa ini Di bumbu sana Bumbu sini Bumbu sono Akhirnya Mereka Bersepakat Untuk Menghadap Ke Musa Ayat 3 Ada pun Musa Ialah orang yang Sangat lemah Lembut hatinya Lebih dari Siapapun manusia Yang di atas Muka bumi ini Ayat ketiga Ayat kedua Mengatakan Begini Kata mereka Sungguhkah Tuhan berfirman Dengan perantahan Musa saat ini Mulai Mereka ada Keragu-raguan Setelah Musa mengambil Seorang perempuan Dari kus Menjadi istrinya Yaitu yang kita Ketahui adalah Sipora Sipora adalah Istri Musa Ada Beberapa Pendapat Mengatakan Apakah Musa ini Berpoligami Karena Tidak disebutkan Perempuan kus Ini siapa Tetapi Tetapi Alkitab memang Tidak menulis Tidak menuliskan Perempuan kus Ini siapa Saat kita Melihat Rentetan Dari Sipora Ada kemungkinan Sipora Istri dari Musa Dikata-katai Si Musa ini Oleh Miriam dan Harun Padahal Diketahui Adalah Musa ini Adalah Seorang yang Lemah-lembut Di muka bumi Tidak ada Yang seperti Musa Dikatakan Lalu Tuhan Datang Tuhan hadir Sebagai penengah Di antara mereka Yang sedang Bersi tegang Ayat 4 dikatakan Begini Lalu Berfirmanlah Tuhan Dengan tiba-tiba Kepada Musa Harun Dan Mariam Keluarlah Kamu Bertiga Ke kemah Pertemuan Maka Keluarlah Mereka Bertiga Lima Lalu Turunlah Tuhan Dalam Tiang Awan Dan Berdiri Di Pintu Kemah Itu Lalu Memanggil Harun Dan Miriam Maka Tampilah Mereka Keduanya Bapak Ibu Saudara Yang dikasih Oleh Tuhan Di dalam Firman Tuhan Pada pagi hari ini Juga Memperingatkan Kepada diri kita Bagaimana Sikap kita Bagaimana Tindakan kita Bagaimana Ucapan kita Kepada Para Pemimpin kita Baik Pemimpin yang ada Di rumah Baik Pemimpin yang ada Di Suatu instansi Perusahaan Ataupun Pemimpin kita Di suatu Gereja Di mana Kita Berada Ayat Sebelas Mengatakan Lalu Kata Musa Kepada Lalu Kata Harun Maksud saya Lalu Kata Harun Kepada Musa Ah Tuhanku Janganlah Kiranya Timpakan Kepada Kami Dosa Ini Yang kami Perbuat Dalam Kebodohan Kami Musa Tidak Langsung Mengutuki Mereka Tetapi Mereka Melihat Hasil Dari Niat Mereka Yang akan Memberontak Kepada Musa Yaitu Mereka Miriam Khususnya Mengalami Penyakit Kusta Di dalam Perjanjian Lama Ataupun Kehidupan Orang Israel Ya Kalau Orang Kena Kusta Tidak Ada Seorang Pun Yang Mau Mendekat Dia Harus Disingkirkan Dia Harus Dikucilkan Dan Disini Miriam Dikucilkan Selama Tujuh Hari Ayat 15 Jadi Dikucilkan Lama Miriam Keluar Tempat Perkemahan Tujuh Hari Lamanya Dan Bangsa Itu Tidak Berangkat Sebelum Miriam Diterima Kembali Kemudian Berangkatlah Mereka Dari Hesorot Dan Berkemah Di Padang Gurun Paran Bapak Ibu Saudara Yang Kas Oleh Tuhan Kita Tahu Di Dunia Ini Tidak Ada Seorang Pribadian Sempurna Kecuali Yesus Kristus Tuhan Kita Setiap Kita Ada Kekurangan Setiap Kita Juga Punya Kelebihan Siapapun Mereka Amen Bapak Ibu Presiden Pun Presiden Kita Bapak Insinyur Haji Jokowi Punya Kekurangan Punya Juga Kelebihan Orang Tua Kita Mama Papa Kita Ada Kelebihan Ada Juga Punya Kekurangan Gembala Kita Ada Juga Kekurangan Ada Juga Kelebihan Tetapi Kita Sebagai Pengikut Kita Sebagai Orang Orang Yang Mendukung Pelayanan Mereka Kita Mau Dukung Dengan Positif Kita Mau Dukung Dengan Benar Jangan Sampai Yang Terjadi Seperti Miriam Dan Harun Mengata Ngata Ngomongi Kalau Begitu Tidak Layak Musa Memimpin Bangsa Israel Karena Dia Mengambil Orang Kus Itu Tidak Benar Mereka Sebelum Pemberontakan Itu Dilakukan Tuhan Sudah Turun Sebagai Hakim Yang Adil Dan Tuhan Melakukan Sedikit Teguran Kepada Miriam Di dalam Bacaan-bacaan Selanjutnya Kita Tahu Bagaimana Miriam Mulai Menyesali Kesalahannya Menyadari Kekeliruannya Di dalam Bapak Ibu Saudara Sekalian Dan Kita Bilangan 12 Ini Biarlah Kita Juga Menyadari Dimana Kita Bergerja Ya Kita Dukung Pekerjaan Tuhan Kita Sokong Dengan Apa Yang Bisa Kita Kerjakan Dan Lakukan Kalaupun Kita Kurang Puas Kita Kurang Cocok Itu So Pasti Namanya Kita Beda Kepala Beda Isi Beda Pikiran Tapi Mari Kita Bicarakan Dengan Baik Ya Jangan Sebar Sana Sebar Sini Sebar Situ Nanti Ada Pembicaraan Ini Itu Akhirnya Tidak Memuliakan Tuhan Pekerjaan Tuhan Jadi Terhambat Pekerjaan Tuhan Dikatakan Wah Itu Ini Itu Ini Ya Pemimpin Kok Begitu Kasian Tetapi Mari Tentunya Bersama Sama Kalau Kalau Ada Kesalahan Di Antara Para Pemimpin Kita Para Leader Kita Mari Kita Bicara Baik Baik Kepala Dingin Kalau Kurang Dingin Kasih Es Batu Atau Minum Es Campur Dulu Supaya Kita Bicara Dengan Baik Dan Semua Itu Mendatangkan Kemuliaan Dan Kebesaran Bagi Tuhan Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara Yang Dikas Tuhan Pada Pagi Hari Kita Belajar Dari Leadership Yang Dilakukan Oleh Musa Apapun Kritikan Dari Orang Perdasana Sini Yang Tidak Mendukung Dia Tetapi Dia Tahu Tuhan Adalah Hakim Yang Adil Tuhan Akan Bicara Kepada Nabinya Dan Itu Tuhan Nyatakan Di Bilangan 12 Kiranya Apa Yang Dilakukan Miriam Sama Harun Kita Melakukannya Kalau Punya Niat Cepat Kita Minta Ambul Kepada Tuhan Supaya Kita Tidak Mengalami Hal Seperti Miriam Amin Bapak Ibu Saya Belajar Dari Bapak Ibu Saudara Sekalian Sangat Belajar Sekali Puji Tuhan Mari Kita Berdoa Bersama Tuhan Terima Kasih Pada Pagi Hari Ini Engkau Ingatkan Kami Bagaimana Sikap Dan Tindak Tanduk Kami Kepada Para Pemimpin Kami Mungkin Ada Kekurangan Mungkin Ada Ketidak Cocokan Dalam Hati Kami Dalam Pikiran Kami Dalam Setiap Keputusan Keputusan Yang Diambilnya Tetapi Biarlah Tuhan Engkau Menenangkan Engkau Menedukan Hati Dan Pikiran Kami Sehingga Kami Boleh Mengerti Dalam Kami Melakukan Pekerjaan Tuhan Yang Sungguh Mulia Engkau Hadir Tuhan Yesus Engkau Menedukan Setiap Kami Pada Saat Setiap Kami Mulai Resah Mulai Gelisah Mulai Tidak Cocok Tuhan Engkau Penghibur Kami Engkau Pembebat Hati Luka Kami Terima Kasih Terima Kasih Inilah Ucapan Syukur Kami Dan Kami Serahkan Hidup Kami Pelayanan Kami Apapun Yang Kami Kerjakan Hanya Bagi Kemuliaan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Haleluya Selamat Pagi Selamat Beraktifitas Tuhan Yesus Menyertai Kita Semua Amin